Warga Pemaron hilang saat menyelam di Pantai Penimbangan Buleleng. Ketut Puspada, 41 tahun asal Banjar Dinas Dangin Margi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Bali hilang. Puspada hilang saat mencari ikan dengan teknik menyelam di perairan laut Pantai Penimbangan. Pencarian pun hingga saat ini masih dilakukan oleh Basarnas, BPBD, dan kelompok nelayan setempat. Kakak korban, Ketut Lasariada menuturkan, adiknya itu mulanya pamit pergi dari rumah. Ia pepamit untuk menyelam di perairan Pantai Penimbangan, pada Jumat, tanggal 17 September 2021 malam sekitar pukul 20 Wita. Kegiatan menyelam ini, sering dilakukan oleh mantan pekerja di kapal pesiar itu, sejak ia dirumahkan akibat pandemi COVID-19 pada April tahun 2020 lalu. Mengingat korban sudah sering menyelam, keluarga pun akhirnya mengizinkan. Lasariada menyebut, saat korban menyelam, Sang Paman diketahui bernama Madedau Partika 54 tahun, juga sempat memantau korban, dari pinggir pantai. Situasi saat itu masih terlihat normal. Hal ini, terlihat dari pelampung milik korban yang masih timbul di atas permukaan laut, dengan jarak sekitar 20 meter dari bibir pantai. Sebelum menyelam, adik saya sempat bilang ke Paman, katanya kalau oksigennya habis, dia mau lanjut snorkeling. Kalau sudah begitu, pasti lama pulangnya, bisa sampai 4 jam dia di laut. Akhirnya, karena Paman saya sudah mengantuk, memutuskan untuk pulang dan tidur. Motor korban diamankan, kuncinya dicabut, jelasnya. Hingga pada Sabtu, 18 September 2021, sekitar pukul 4.30 Wita, Sang Paman yang mulai terbangun dari tidurnya, mencoba untuk keluar rumah. Ia lantas terkejut melihat motor milik korban masih terparkir di sekitar pantai. Paman saya langsung panik, kok tumben belum pulang. Langsung minta tolong kelompok nelayan bantu mencari. Dia sebenarnya sudah sering menyelam. Kalau mau masak-masak dengan temannya, dia selalu nyelam nyari ikan, dan pasti dapat. Kalau nyelam, maksimal dia bisa sampai di kedalaman 30 meter, ungkapnya. La Sariada pun berharap, sang adik dapat segera ditemukan dengan keadaan selamat. Dari pantauan di lokasi, pencarian masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Mulai dari Basarnas, BPBD Buleleng, dan kelompok nelayan sekitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!